Di sini ada pertanyaan, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 4X plus 3 per X min 2. Nah, di sini bentuknya sama saja dengan Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Nah, untuk menggambar grafik fungsi tersebut, langkah pertama kita mencari asimptot datar, yaitu Y sama dengan A per C. Nah, di sini A adalah koefisien X pada pembilang, yaitu 4, dan C adalah koefisien X pada penyebutnya, yaitu 1. Maka asimptot datarnya adalah 4. Kemudian kita mencari asimptot tegaknya, di mana asimptot tegak didapat dari penyebut fungsi rasional yang mendekati 0, sehingga nilai Y akan tak terhingga. Maka penyebutnya adalah X min 2 itu sama dengan 0, maka asimptot tegaknya atau X sama dengan 2. Kemudian kita mencari pasangan berurutan yang memenuhi fungsi Y sama dengan 4X plus 3 per X min 2. Nah, kemudian kita substitusikan X min 3, maka 4 dikalikan min 3 ditambah 3, kita bagi dengan min 3 min 2, yaitu 9 per 5. Nah, dengan cara yang sama kita substitusikan X sama dengan 0, kita dapatkan Y min 3 per 2, X-nya 1, y-nya adalah min 7, X-nya 5, y-nya adalah 23 per 3, dan X-nya 7, y-nya adalah 31 per 5. Kemudian, nah disini kita sudah dapatkan nilai X dan Y-nya, dan tadi juga kita sudah dapatkan asimptot tegaknya atau X itu sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Nah, disini kita menggambar asimptotnya terlebih dahulu, X sama dengan 2, kita buat garis putus-putus untuk asimptot. Kemudian, Y sama dengan 4, kemudian kita dapat gambarkan titik-titik yang sudah ada, min 3,9 per 5, maka titiknya berada di sini. Nah, kemudian 0, min 3 per 2, maka titiknya berada di sini. 1, min 7, titiknya berada di sini. 5, 23 per 3, maka titiknya berada di sini. Nah, oke, kemudian kita dapat hubungkan titik-titik yang sudah ada. Sehingga, grafik fungsi Y sama dengan 4X plus 3 per X min 2 adalah seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu pada pertanyaan berikutnya.